Ulama' berkata mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan. Ini poin satu, manfaat besar. Jadi kalau bapak ibu berusaha sering ingat mati, ziarah kubur, membaca fadilah-fadilahnya, termasuk buku ini dipilih untuk itu sebenarnya. Kita membuat majlis ini untuk itu, mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan abadi di akhirat. Sehingga dunia kita lalui dan bukan dijadikan target, semua untuk mencapai yang terbaik di akhirat sana. Yang kedua, melunakkan hati yang keras. Maksudnya hati keras ini hati yang malas. Tidak pernah berzikir. Ada orang subhanallah dalam keseharian lewat tidak pernah lisannya mengatakan, Allahu Akbar misalnya, atau subhanallah, atau astagfirullah, atau la hawla wa la quwata illa billah, atau membaca satu ayat. Ada orang bukan cuma sehari, berhari-hari berlalu. Bangun tidur sampai tidur lagi semuanya urusannya dunia. Ini mengeraskan hati ini. Kemudian yang ketiga, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Biasanya orang kalau jauh dari zikrullah, hatinya keras, maka tentu dia akan berbangga-bangga. Itu mobil saya, itu rumah saya. Ini penisbatan benda dengan saya dan aku, ini dihilangkan saja. Itu rumahku, itu mobilku. Ini nanti kalau mati, kunya hilang ini. Tinggal bendanya saja. Jadi kita, mana mobilnya, ada mobil di sana. Alhamdulillah. Ini mobilnya ya bu, ya pak. Ini titipan Allah, kan enak. Ya ini mobil saya, baru beli kemarin. Jadi bangga dengan itu. Padahal itu sebenarnya kebetulan saja ya. Kalau dia mati, enggak dibawa ke liang lahat. Akan pindah nama nanti. Jadi penisbatan benda sama saya dan aku ini, coba dihindari lah. Jual lebih baik. Yang terakhir, meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia. Kalau orang lagi sakit, ada cobaan. Oh iya, dunia akan dilalui. Maka dengan mengingat mati, diri ringan semua itu. Terima kasih.